Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong badan pelayanan pengadaan barang dan jasa memperbaiki kualitas serapan agar anggaran yang telah direncanakan terasa untuk kepentingan warga Jakarta. Demikian disampaikan Ketua Komisi C Santoso usai menggelar rapat kerja dengan BPPBJ di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 10 Juli 2019. Ia menjelaskan, BPPBJ sejatinya berbeda dengan satuan kerja perangkat daerah pada umumnya. Selain wajib menyerap anggarannya secara optimal, BPPBJ juga wajib mengsukseskan kegiatan lelang seluruh SKPD di lingkungan Pemprov DKI. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah per 17 Desember 2018, ada sebanyak 1.895 paket lelang permohonan dari SKPD maupun UKPD, dengan total pagu sebesar Rp7,9 triliun. Dari total itu, ada sebanyak 1.486 paket yang berhasil dilelang dengan total pagu sebesar Rp7,1 triliun. Khusus BPPBJ ini sangat berbeda dengan SKPD-SKPD. Kenapa? Karena kalau SKPD yang lain, penyerapannya benar-benar berdasar dari anggaran dia. Sementara kalau BPPBJ, satu penyerapan dari anggaran dia, pelaksanaan program mereka. Yang kedua adalah penyerapan lelang-lelang yang dilaksanakan oleh BPPBJ. Misalnya, dinas pendidikan mau bangun sekolah, kan pelaksanaan lelangnya kan di BPPBJ. Maka kita pengen tahu apakah lelang-lelang itu terrealisasi atau tidak. Tadi kan tergambar sekian persen, terlaksana sekian persen tidak terlaksana. Dan harapan kita supaya bisa dilaksanakan minimal ya 85 persen setiap tahun. Umas Kertariat DPRD DKI melaporkan.